Intro Tribuners Presiden Indonesia Jokowi Dodo sedang menjadi pusat perhatian oleh masyarakat Jina Pasalnya media setempat sempat melakukan wawancara dengan orang nomor satu di Indonesia itu Kemudian wawancara ini tersiar di negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia Wawancara itu tayang perdana pada Jumat 14 Oktober 2022 silam Namun hingga kini potongan pernyataan Jokowi semakin beredar di berbagai media sosial di Jina Beberapa pemilik akun media sosial memotong wawancara itu menjadi beberapa bagian Dalam beberapa jam tayangan tersebut sudah ditonton lebih dari 50 ribu kali Beberapa rekaman foto dan video Jokowi berusukan saat masih menjadi wali kota Solo Gemenur DKI Jakarta hingga Presiden turut melatar belakangi wawancara tersebut Dalam wawancara itu terdapat pernyataan Jokowi mengenai harapannya terkait penyelenggaraan Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Cina di Beijing Kemudian Jokowi berharap agar Kongres tersebut berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu untuk rakyat Cina Jokowi juga angkat bicara mengenai rencana Presiden Cina Xi Jinping meninjau langsung proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Diketahui kini pemerintahnya sedang membangun kereta cepat Jakarta-Bandung Yang menambahkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan proyek kerjasama antara Indonesia dengan Cina Kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek kereta cepat pertama di kawasan ASEAN Maka diharapkan dengan adanya kereta cepat ini akan terbentuk konektivitas antara negara Baik yang disambungkan dengan pelabuhan airport hingga kereta cepat Terima kasih telah menonton